Kebakaran yang terjadi di Pasar Induk, Gedebagi, Kota Bandung pada Senin lalu merupakan kebakaran yang ke-8 kali sejak awal berdiri. Seorang pedagang yang sudah berjualan dari tahun 1997 dan turut menjadi korban kebakaran, menjadi saksi musibah yang terjadi di Pasar Induk, Gedebagi. Inilah Rahmayati, salah satu pedagang di Pasar Gedebagi yang menceritakan suka-dukanya setelah memperjualan di Pasar Gedebagi, Kota Bandung. Rahmayati adalah pedagang yang memiliki dua kios di Pasar Gedebagi yang digunakan sebagai warung makan. Ia bersama orang tuanya sudah mulai berjualan di Gedebagi sejak tahun 1997. Menurut Rahmayati, sejak ia berjualan sudah lebih dari lima kali terjadi kebakaran dan dirinya pun sudah hampir empat kali menjadi korban. Yang dua nyaris kebakar, yang satu kebakar habis, yang kemarin, kalau yang kemarin nyaris juga gitu. Soalnya kan yang di sebelah juga udah nyala. Tapi untung warga itu gotong royong gitu untuk mematikan si apinya itu sendiri gitu. Jadi alhamdulillah kalau yang untuk sekarang nggak dapat gitu walaupun nyaris. Rahmayati sendiri membeli dua kios di Pasar Gedebagi dengan harga 100 juta rupiah. Dengan harga tersebut, ia hanya mendapatkan kios dalam keadaan kosong, belum termasuk uang keamanan dan kebersihan yang harus dibayar setiap bulannya. Pada musibah kebakaran bulan Juli lalu, dua kiosnya hangus terbakar tak tersisa. Garis polis.